Transaksi jual-beli bayi yang dilakukan oleh HI umur 29 tahun, seorang ibu rumah tangga warga Bekasi, Jawa Barat, bersama dengan AP umur 39 tahun warga Merangen, Kabupaten Temak, Jawa Tengah, dilakukan di sebuah hotel di kawasan Tugu, Kota Semarang. Setelah saat siang, mereka diamankan oleh unit pelindungan perempuan dan anak Polrestabes Semarang. Kedua pelaku yang kenal melalui media sosial ini, sebelumnya melakukan transaksi jual-beli bayi seharga Rp30 juta. Kronologi penjualan bayi yang dilakukan kedua ibu rumah tangga ini bermula dari HI seorang ibu rumah tangga warga Bekasi yang terlilit hutang akibat ditagi membernya, Arisan Online, sehingga nekat menjual bayinya dengan harga Rp30 juta kepada AP warga Merangen, Kabupaten Temak. Setelah berjalan 4 hari dari penjualan bayi itu, suami pemilik bayi memilih melaporkan istrinya karena menjual bayi laki-laki yang masih berumur 14 hari ke Polrestabes Semarang. Berbekal laporan dari suami dan ibu bayi yang menyerahkan diri itu, unit PPA Polrestabes Semarang melacak beradaan pembeli bayi yang berada di Merangen, Kabupaten Temak. Wakab Polrestabes Semarang mengaku, kedua pelaku dapat dikenai jeratan pasal perlindungan anak. yang datang ke piket Satrescrim Polrestabes Semarang dan mengaku menjual bayi laki-lakinya sendiri usia 14 hari di Hotel Tugu Semarang. Menurut keterangan tersangka satu, perbuatan tersebut dilakukan karena tersangka satu terlilit hutang, kemudian bingung cara mengembalikan hutang tersebut. Selanjutnya tersangka satu memposting di Facebook dengan menawarkan bayi, yaitu anaknya, untuk diadopsi. Ibu penjual bayi mengaku sudah menggunakan uang 30 juta rupiah untuk membayar hutang arisan online. Namun saat uang tinggal 5 juta rupiah, memilih menyerahkan diri ke Polrestabes Semarang. AP warga Merangen, Kabupaten Temak mengaku, ingin mengadopsi anak yang dijual oleh warga Bekasi, dan ingin membesarkan anak laki-laki berumur 14 hari untuk diasuh. Dengan ditangkapnya 2 ibu rumah tangga penjual dan pembeli bayi tersebut, unit PPA Polrestabes Semarang akan menerapkan pasal 76 F. Junto pasal 83 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kari Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.